PEMIRSA UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA dengan Rektor UNINUS yang baru, Prof. Engkus Kuswarno di Kampus UNINUS Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Universitas Islam Nusantara atau UNINUS Bandung kembali menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna mengembangkan sektor pendidikan dan akademiknya. Kali ini UNINUS menjalin kerjasama dengan 6 lembaga dan badan otonom pengurus wilayah dan cabang Nahdlatul Ulama yang ada di Kota Bandung dan Jawa Barat. Penanda tanganan kerjasama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga otonom Nahdlatul Ulama dengan Rektor UNINUS yang baru, Prof. Engkus Kuswarno di Kampus UNINUS Jalan Soekarno-Hatta, Bandung pada Kamis 2 Juli 2020. Badan otonom NU Jabar yang menjalin kerjasama diantaranya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jabar, Rabitah Ma'ahid Islamia atau Persatuan Pesantren NU, Gerakan Pemuda Ansor, NU Kota Bandung, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ada alasan tersendiri mengapa UNINUS menjalin kerjasama dengan Nadatul Ulama, karena Ormas Islam memiliki jaringan pesantren, madrasah, maupun sekolah yang sangat besar. Kerjasama ini bukan hanya soal pendidikan atau beasiswa kuliah, melainkan juga penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Baik, jadi hari ini ada enam institusi lembaga otonom atau badan otonom yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama yang kerjasama dengan UNIS Islam Nusantara. Ini adalah bagian dari sebuah program yang sudah kita rencanakan dengan kepengurusan rektorat yang baru. Kita baru, sebelumnya sebenarnya sudah ada kerjasama, itu misalnya dengan APINDO, dengan institusi yang lain. Tapi ini yang paling, paling apa namanya, jumlahnya cukup banyak, ada enam. Dan kita usahakan juga, ke depan juga masih ada bentuk kerjasama yang lain. Nah salah satunya adalah, yang kita kembangan adalah terutama memberi kesempatan atau potensi untuk pengembangan akademik di lingkungan yang tadi lembaga otonom di lingkungan Andatul Ulama, yang sebenarnya tadi gambarkan ada ratusan madrasah, ratusan pesantren, itu yang kemudian bisa meningkatkan IPM. Nanti ketika, IPM Jawa Barat kan tidak terlalu tinggi untuk bisa kemudian dinaikkan kembali. Sekarang posisinya sudah cukup bagus, kita naikkan kembali, agar maksudnya indeks pembangunan Jawa Barat itu maksudnya aksesibilitas untuk bisa ke perguruan tinggi, itu akan jauh lebih, lebih apa namanya, lebih peluang, lebih banyak. Dan kita punya potensi untuk itu. Maksudnya dalam ini UNINUS untuk bisa mengembangkan dan menarik di lingkungan. Potensinya masih cukup banyak. Terus kemudian melakukan penelitian bersama tentu. Kemudian pengabdian masyarakat juga demikian. Sehingga hari ini notakan sepahaman dibuat, nanti kemudian ada perjanjian kerjasama yang lebih detail seperti apa. Program MOU dengan lembaga dan badan otonom ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Rektor UNINUS Bandung. Dalam program 100 hari kerjanya, Profesor Engkus menerapkan program rapit, yaitu berarti rapih data. Sebagai salah satu perguruan tinggi Islam yang besar di Indonesia, UNINUS berupaya membenahi kembali struktur database guna peningkatan kualitas dan pelayanan, masalah akademik, dosen, karyawan, kemahasiswaan, dan berbagai elemen lainnya yang tidak terpisahkan dari UNINUS. UNINUS sebenarnya perguruan tinggi yang sudah sehat, ciri sehat adalah akreditasi juga mendapatkan akreditasi institusinya adalah B. Tentu ada sebuah harapan lebih sehat kembali dengan meningkatkan posisi akreditasinya lebih bagus. Nah, tata kolala perlu kita perbaiki lebih lanjut. Misalnya tata kolala perguruan tinggi, diantaranya misalnya beberapa regulasi di bawahnya, lalu kemudian juga kaitannya dengan tata kolala, apa namanya, sistem, apa namanya, akademi, keuangan, SDM, dan seterusnya. Nah, itu akan punya potensi untuk bisa kita kembali. Dan salah satunya adalah seperti ini juga, menggalang kerjasama. Tadi juga di diskusi kapan, disampaikan juga potensi alumni juga luar biasa. Alumni UNINUS itu sudah menyebar di mana-mana. Nah, itu potensi untuk kita bisa memikirkan kembali, bahwa ini kepentingannya adalah bukan hanya institusi UNINUS saja, tetapi kemasalahan dalam lingkungan yang lebih luas. Di antaranya sekarang lingkungan Jawa Barat, tingkat gue ini menyebar. Namanya juga Nusantara, tentu saja minimumnya adalah skala Nusantara, bahkan harapannya sampai internasional. Jadi program dalam 100 hari pertama ini adalah program untuk peningkatan tata kolala yang baik, manajemen perguruan tinggi yang baik. Tentu saja harapan lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Ada sekian itu dan sudah kita bukukan dalam sebuah program yang disebut sebagai program 3 bulan 10 hari atau program 100 hari pertama. Yang nanti insya Allah kita akan evaluasi Agustus ya, menjelang penerimaan mahasiswa baru. Kita akan lihat seperti apa progresnya dalam 3 bulan 10 hari ini. Kita selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.